Intro Mulai dari jaket bomber ala Top Gun sampai outfit pecinta alam ala aktivis lingkungan. Mungkin bisa dibilang gaya berpakaian paslon Ganjar Mahfud cukup menyita perhatian. Tapi setelah beberapa kali memantau debat yang digelar oleh KPU, saya jadi penasaran. Sebenarnya apa sih yang mendorong paslon ini untuk terus bergonta-ganti gaya setiap debat, apalagi saat paslon lain justru punya warna yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Untuk menjawabnya, saya pun langsung bertanya pada Deputi Politik 5.0, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Mas Andi Wijayanto. Ternyata, outfit yang selalu disesuaikan dengan tema masing-masing debat bukan cuma soal gaya semata, tapi membawa pesan soal substansi debat juga pemberdayaan sekaligus promosi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari strategi kampanye politik Ganjar Mahfud. Setiap potongan baju direncanakan dengan matang oleh mereka yang ada dalam tim kreatif. Mulai dari potongannya, seperti model jaket bomber dan kemeja ala John Lennon, hingga warna yang digunakan. Seperti saat kedua paslon memakai kemeja berwarna merah muda dan ungu sebagai simbol gerakan perempuan, kalau debat jatuh pada peringatan hari ibu. Atau saat warna erti jadi pilihan untuk debat dengan topik lingkungan. Pakaian model beskap yang dipakai usai debat keempat juga membawa pesan keberlanjutan dan pemberdayaan perempuan buatan jenama Tanah Air Sukacita. Motif dan tempelan patch bordir yang meramaikan tampilan baju memiliki filosofi masing-masing, seperti motif Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan juga berbagai program kerja yang disematkan dengan berbagai warna yang eye-catching. Hal itu diharapkan mampu kemudian membuat orang tertarik dengan apa yang menjadi narasi dari pakaian tersebut, lalu mereka kemudian melakukan Google search, dan Google search-nya kami bisa pantau, apakah wardrobe yang disampaikan ketika misalnya dikandakan, ini pakaiannya John Lennon, ini bomber, bombernya Top Gun, Top Gun sudah ada filmnya populer kira-kira tahun lalu, jadi itu memudahkan kami untuk membuat antara wardrobe dengan tema debat saling tertarik. Lantas bagaimana ya pandangan industri mode soal upaya kampanye yang dilakukan melalui pakaian? Menurut pengamat fashion dan anggota Dewan Penasehat Indonesian Fashion Chamber, Taruna Kusmayadi, kampanye melalui busana bukan hal yang baru. Contohnya, dalam berbagai pemilu sebelumnya, kampanye lewat kaos beratribut partai politik juga lazim dilakukan. Menurutnya, sah-sah saja bagi para paklon untuk menggunakan fashion sebagai penggait perhatian masyarakat. Saya pikir oke saja, saya pikir itu gimmick untuk penarik perhatian audiens gitu, atau menggait voter dari partai lain untuk menjadi mengikuti partai saya. Saya pikir itu satu, bukan fenomena, saya pikir it's good gitu. Kita udah memikirkan tentang konsep, tema gitu ya, yang semuanya musti runut dan ada benang merahnya. Saya pikir oke. Bicara soal gimmick, Andi Wijayanto tak menampik bahwa strategi itu memang dapat disebut demikian, karena nyatanya dilakukan untuk mendulang perhatian. Tapi, bukan berarti makna yang telah dijabarkan sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Ya betul, ini 100% gimmick. Ya, 100% gimmick, tapi tidak pakai kata doang. Ini gimmick serius. Ya, gimmick yang diperhatikan relasinya dengan tema, diperhatikan kreatifitasnya, yang kemudian mengarah kepada pemberdayaan produk lokal, pemberdayaan UMKM, bahkan kalau wardrobe-nya suka cita gitu, ada pesan dalam tentang lingkungan. Gimmicknya 100% benar, tapi nggak pakai kata doang. Ini gimmick serius. Kontestasi pemilu memang bukan hanya soal adu gagasan dan program kerja, tapi juga adu kreatifitas dari para tim paslon untuk berlomba-lomba menarik perhatian para pemilih yang tak kalah seru untuk diamati. Terutama oleh Anda yang akan memberikan suara di TPS pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Arya Sindhiara, Beradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan.